Epidemiolog Griffith University, Diki Budiman memprediksi setelah penyebaran Omikron meredah endemi COVID-19 belum akan terjadi. Pada Jumat 21 Januari 2022, Diki mengungkapkan para epidemiologi di pusat riset dunia memprediksi bahwa penyakit COVID-19 ini akan menjadi endemi karena karakternya yang kuat. Diki mengatakan situasi epidemi akan naik turun, ada gelombang kasus dan penurunan kasus. Semua itu dipengaruhi intervensi dari pemerintah lewat kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan. Dimulai dari aspek testing, tracing, dan treatment, protokol kesehatan, dan vaksin COVID-19. Melihat situasi saat ini untuk mencapai endemi bisa dikatakan cukup sulit. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, satu diantaranya adalah dalam populasi selalu ada yang tidak divaksin. Selain itu, untuk mencapai endemi, angka reproduksi harus dijaga. Namun hal tersebut sulit terrealisasi karena angka kelahiran dan anak yang belum divaksinasi. Kemudian terdapat fakta bahwa kekebalan yang timbul dari COVID-19 tidaklah lama. Agar pandemi dapat berakhir, Diki menuturkan harus terdapat satu atau dua benua yang dapat menjadi negara terkendali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!